Intro Nah sahabat dari Bali, kali ini Lina lagi ada di daerah Payangani Lina mau ketemu sama seorang wanita yang tentunya itu bakalan ngasih kalian inspirasi dan memberikan informasi yang sangat berguna buat kalian Ikutin Lina yuk, karena Lina udah gak sabar diketemu sama lidi Halo sahabat dari Bali, nah kali ini Lina sedang bersama nih wanita yang bakalan ngasih kalian sesuatu yang menginspirasi tentunya Dan informasi yang bakalan sangat berguna sih pastinya buat kalian itu mah Langsung saja Trisata, Halo Ibu Tertah Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Baik Sangat ceria sekali hari ini Ibu ya ya Nah Ibu, ngomong-ngomong pastinya teman-teman daerah itu ada beberapa mungkin yang belum tahu Ibu Boleh Ibu perkenalkan diri? Siapa sih Ibu sebenarnya ini? Siapa sih saya? Yang pastinya kan saat wanita yang kita lihat dari luar itu saja sudah memacarkan aura positif gitu loh Apalagi nanti Ibu-ibunya itu bercerita yang sebenarnya Ibu itu siapa gitu kan Ya kan pastinya sangat memberi contoh, nanti memberikan informasi itu kan pasti efektif lah bagi teman-teman gitu lah Terima kasih Dili Sudah menanyakan siapa sih saya sebenarnya nih? Yang sebenar-benarnya gitu ya? Iya benar biar nggak salah kapsir nanti orang-orang Saya adalah seorang Ibu Tirka Widanti Saya seorang Ibu dari tiga anak Seorang istri dan sudah memiliki satu cucu Sudah memiliki cucu ya? Lila kira Ibu kayak masih muda banget soalnya Sudah memiliki cucu sih terlihat banget Iya bangetnya sih ya, tapi bukan muda gitu Soalnya Lila kira ya mungkin anaknya Ibu masih muda gitu Karena Ibu nggak terlihat seperti seumurnya gitu loh Misalnya kayak Aduh saya jadi... Iya Lila makanya Lila kaget Ibu udah punya cucu beneran Sudah tiga tahun gitu Wah sudah besar juga cucunya ya ternyata Iya Jadi akhir-akhir ini kesibukan Ibu itu apa sih Ibu? Iya Yang utama itu tadi ya Ibu rumah tangga Ibu bimbing musik Saya juga sebagai mentor di Universitas Sendahrai Saya juga adalah pengelola Green School Kebetulan saya adalah pendiri Yayasan Kulku Yayasan Kulku Badan Hukum Pengelenggara dari Green School Dan juga ada sebagai tim ahli Kelompok ahli di DPRD Provinsi DPRD Provinsi Bali Rektor sekaligus Ibu Rumah Tangga Wow Itu sangat luar biasa sih menurutnya Jadi kalau misalkan Ibu menjalani... Ibu kan waktu akhirnya Ibu menjalani karir Ibu Dan sebagai Ibu Rumah Tangga itu gimana sih? Ketika bisa kayak tanggung jawab sebagai Ibu Sedangkan dan tanggung jawab sebagai wanita karir Itu terpenuhi gitu loh Iya Biasa aja Dek Ya kita lakoni dengan alami saja Dismasikan sebelum saya ke ranah publik Saya pastikan ranah domestik ya Dek Jadi bagaimana di rumah tangga dulu Kalau sudah kiranya bisa ditinggal Yang simpel saja nih Karena yang sedekanan Kalau sudah di dapur Sudah rapi Sudah bersih Ya baru beranjak ke 4 kerja Luar biasa sekali ya Memenuhi tanggung jawabnya itu sangat Dibilang bisa menjadi contoh gitu buat kita semua Saya Pasti nggak Aku benar Nah Ibu ini kan kebetulan Vila-nya Ibu nih Bahwa tahu nggak Kita tuh lagi Sekarang kan lagi ada di Vila-nya Ibu ya nih Tepatnya tuh di daerah Tentunya bukan Vila deh Lalu Ini adalah kondok ya Kondok ya Ya Kondok wisata Sejenis kondok Rumah 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 tuasanya Rumah tuasanya Rumah tuasanya Sudah menyiapkan tentunya Ibu ya Dan Ibu ini mau lihat-lihat lagi Sebelumnya Kayaknya disini tuh asri Ade banget Boleh nggak sih Ibu? Yuk teman-teman kita langsung lihat Nah Ibu Berjalan dari Berjalan dari cerita karim Ibu Menurut Ibu apa sih art hidup yang sebenarnya Ibu? Kayaknya kan semua orang tuh pasti punya kelukes lah Tapi menurut Ibu tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya Hidup menurut saya itu Anugrah deh Anugrah yang amanah juga ya Yang harus dilakoni Yang harus dijalani Seiring dengan irama hidup Ibu sendiri Ya kita juga tidak bisa Berharap terlalu banyak Akan hidup itu Dan kita harus Melaju saja dengan normal Dengan alami Dengan apa aja Nah apalagi kan sekarang banyak nih Orang-orang tuh suka mungkin meremehkan orang lain Biasanya Ibu tuh Pernah nggak sih ngerasa diremehkan? Maaf gue ya maaf banget Pernah nggak sih Ibu merasa direndahkan oleh orang lain gitu misal? Dan bagaimana sih secara Ibu menanggapi orang-orang tersebut? Ya Saya rasa itu normal saja ya Artinya Itu adalah bagian Bagian dari hidup tadi Isi hidup tadi Ada yang menyanjung Ada yang meremehkan Ada yang suka Ada yang tidak suka juga Ya take it easy aja Kita juga Seperti Biarkan Gugu menggonggong Gugu menggonggong Biarkan gugu menggonggong Kapilah tetap berlalu Gitu ya Dek Ya benar Ya So to say like that Jadi jangan hiraukan itu Kita tetap berproses Kita tetap berproses Tetap berproses Tapi harus melakukan sesuatu Ya Kita juga lihat-lihat Ketika kita di-ignore Ketika kita di-underestimate seseorang Mungkin dia ada benarnya ya Kenapa kita di-underestimate Kita lihat sendiri lagi Oh saya mungkin kurang Oh mungkin pakaian saya terlalu seksi Mungkin saya harus melihat seperti itu Jadi Jadi gunakan itu sebagai Apa ya namanya Kalau saya biasanya Memakai istilah Sebagai controller Sebenarnya Ya mengontrol hidup kita juga Tapi kita tidak Mikirin itu Sampai sedih Sampai Kayak Adik Lina Sampai nangis Sebegitu baru di-underestimate orang Ya don't like that Kita santai saja Karena semua orang akan mengalami Betul perjuangan emang itu ya Ya Adik Lina kan baru 17 tahun ya Hahaha Jadi Kalau Kalau Nanti di umur saya Akan Senyum-senyum Seperti saat inilah Kalau di-underestimate orang Karena ibu pernah Berada di Umur saya Karena Dan saya kok pernah ada di umur ibu Baik itu dia Bedanya ya Hehehe Aduh Yang penting Kita tetap berproses Tanpa Apa sih namanya tuh Membuat Orang lain Kita gak mengganggu orang lain Asalkan itu aja kan ibu ya Nanti kita jalan Dan ya Gapai Apapun yang kita mau Gitu kan ibu ya Kita raih Cita-cita Kita raih Ya Perjuangan itu tadi Kita berusaha Berupaya Kerja keras Dan kerja Kerja Ya mungkin Orang akan Ganti gitu Kayak gitu ya temen-temennya Nah ibu Elna mau lihat-lihat lagi nih Villanya soalnya seri banget Ini villa lagi Eh iya villa lagi Pondok 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 di hari tua Ibu Tuka Gitu ya Yaudah ibu yuk kita lihat-lihat lagi yuk Oke Ayo kita jalan Nah ngomong-ngomong nih ibu Di usia ibu yang sekarang Apa sih target Apa sih yang belum tercapai gitu Yang belum dapet nih gitu Apa sih ibu Target ibu gitu Ya Membesarkan anak-anak Dari cucu aja nih Wuuu Maksudnya tuh tinggal masalah waktu kan ibu ya Bukan masalah tinggal Waktu Supaya Ya Ingin melihat mereka bahagia Bahagia dalam artian Kan mereka belum Ada yang belum tuntas Sekolahnya juga Ada yang setengah tuntas Seperti itu ya Ingin menggelarkan sekolah Karena Saya jadinya pendidikan Saya tentunya Ingin memberikan contoh ya Artinya Bukan memberikan contoh ya Menjadi contoh Untuk mereka Berarti pendidikan menurut ibu Itu yang utama gitu ya Pendidikan menurut saya Itu adalah suatu warisat Warisat Untuk mereka Saya tidak punya apa-apa Selain pendidikan yang saya berikan Sepadanya mereka Jadi Kayak akan wawasan Kayak akan ilmu gitu ya Agar yang karir Iya Dan dengan itu Semoga mereka bisa Membangun Semuanya Bantu nanti pendidikan Nama anaknya sendiri itu Ibu Mau Ke arah internasional Atau tetapi Indonesia Itu mungkin Ya Saya selalu mengandung Tiga Tiga asas Dek Lokal Nasional Global Lokal Nasional Global Mereka tidak boleh Lepas dari Local Wisdom Ya Seperti Sekarang ini Kita di desa Kemudian Mereka juga harus Mengetahui Bagian dari Indonesia Dan Indonesia Timur Tapi Tidak juga Kurang Dengan Dunia Dan Juga harus Mengerti Tahu Dengan dunia Sekali lagi Tidak meninggalkan Notality Jadi Dimanapun Dia berada Dia bisa menyesuaikan diri Gitu Ya Sangat Bagus sih Tiga asasnya Patut dicontoh Patut ditiru Untuk teman-teman Di sini Lihat banyak tanaman Dan buah-buahan juga banyak Di sini Lihat banyak tanaman Apa sih bu Tanaman yang biasanya Ditanemin Kayak tadi Lihat Angrek Buahnya Sekarang Lihat Buah pisang Buah pepaya Ini aslinya Ini Memang Tidak pernah Menanam Tapi memang Aslinya Di sini Karena Kami pertahankan Lahan ini Tidak berubah Dan Tetap menjadi Ladang Ladang Sehingga Kita tidak Kekurangan Buah Pisang Pepaya Ada Manggis Ada Yang lain Ada Mangga Ada Nangka Ternyata Tanaman Dan Pohon-pohonnya Ini Pisang Kevendis Semuanya Bentar lagi Panen Kalau Panen Tanaman Tanaman Di sini Angrek Ibu suka Angrek Apa Yang ada Kita Pertahankan Kita Lindungi Lewat mejorar Peruntur dan itu PNA ya, saya ada waktu di sela-sela itu saya melanjutkan kuliah S3. Sabtu minggu waktu itu tahun 2005 itu boleh kuliah Sabtu dan Minggu. Saya kuliah di Surabaya setiap Sabtu dan Minggu S3nya dan setelah tamat ditawari untuk menjadi dosen. Keterusan sampai sekarang. Ibu sudah S3 nih ibunya, kan contoh seorang wanita yang apa ya, sangat inspirasi dan memberikan informasi gitu loh buat kalian. Nah ibu ini terakhir ibu, pesan-pesan untuk teman-teman di hari ini sopato yang masih sekarang itu masih pada belajar, abis itu pada ngejar cita-citanya, pesan-pesan apa sih yang ingin ibu sampaikan sama mereka dan semangat gitu gitu kan? Ya selalu berkreativitas dik, selalu belajar, selalu bekerja, jangan pernah merasa bosen berkelanjutan. Kalau bosen itu pastilah pernah bosen ya, saya juga manusia biasa, itu juga sebetulnya kenapa saya melanjutkan kuliah karena aduh sudah bosen selih lama kerja dengan hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Ya saya akhirnya melampiaskan ke sekolah. Ya kita ini aja, kita ikuti saja di ramah hidup ini. Jangan pernah melenceng ke hal-hal ini. Nah sahabat dari Bali, itu tadi bicara-bicara santai Lina sama seseorang yang sangat menginspirasi dan tentunya akan memberikan motivasi buat kalian yang lagi patah semangat nih. Kalau gitu Lina mau pamit undur diri dulu, bye bye. Terima kasih telah menonton!